Halo semuanya balik lagi di Teknoza ID Tahun 2022 kayaknya jadi tahun yang cerah banget buat Realme Indonesia Belum lama nyolong start ngerilis Realme 9 Pro series yang start harganya cuma 3,3 jutaan aja Yang saat ini jadi HP 5G rilisan 2022 termurah di Indonesia Gak cuma untuk pasar mid-range ini dia Realme GT2 Pro HP flagship 5G tahun 2022 dari Realme yang kembali kolaborasi sama Naoto Fukusawa Banyak orang yang sebenarnya lumayan terkejut sama harga launchingnya Dari harga 9999 juta jadi cuma 9.500.000 Itu pun di pre-order masih dapat lagi bonus TWS Realme Buds R3 seharga 600.000an Oh iya Realme Buds R3 ini bukan TWS kaleng-kaleng ya TWS ini punya fitur Active Noise Cancelling dan juga Gaming Mode Jadi kalau kita kalkulasi kasar harga HPnya aja bisa di bawah 9 juta Lebih murah dari harga rilis Xiaomi Mi 11 tahun kemarin Sekaligus bakal jadi lawan sengit dari Xiaomi 12 tahun ini Balik lagi ini dia box dari GT2 Pro yang warnanya putih Dengan bahasa desain masih kayak Realme GT Master Edition Bedanya material boxnya sekarang jauh lebih ramah lingkungan Karena terbuat dari kertas daur ulang Di belakang box ada highlight selling point di HPnya Layar beresolusi 2K Super Reality Display Terus desain paper tag Chipset flagship 2022 yaitu Snapdragon 8 Gen 1 Dan terakhir ada 2 kamera utama yang resolusinya 50MP Buat varian warna yang saya pilih tentu aja paperwhite Langsung aja kita open box dulu HPnya Di dalam ada kompartemen yang isinya manual book, kartu garansi resmi, dan SIM ejector Terus ada HPnya yang berwarna putih Terus ada juga dapet softcase warna silverstone yang lumayan cakep Di sebelah kanan kameranya ada tanda tangan Naoto Fukusawa juga Dilanjut ada charger yang ramah di kantong Karena disertakan di box pembelian Ini charger SuperDart charge 65W Sama kayak di GT Master Edition Dan terakhir kabel USB A to USB C Dan ya udah itu aja Oke ini dia bagian belakang Realme GT 2 Pro Warna putih yang dipake itu pake bahan backdoor dari kertas daur ulang Feels kertasnya emang terasa kalo diraba-raba pake tangan Teksturnya agak berseret tapi tetep lembut Di sebelah kanannya ada kamera Ada logo Realme dan tanda tangan Naoto Fukusawa Tiga kamera belakangnya ada lensa utama 50MP Lensa ultrawide 50MP dan 3MP kamera mikroskop Untuk ketebalannya pas aja Nggak tipis banget tapi juga nggak tebel banget Bump kameranya masih nonjol keluar tapi termasuk tipis Lebarnya bodinya juga masih wajar buat tangan saya yang kecil Oh ya frame bezel HP ini terbuat dari metal solid Di sisi kiri ada volume button yang bagian plus minusnya jadi satu memanjang Sebelah kanannya ada tombol power Di sisi atas ada secondary microphone dan garis antena Di bagian bawahnya ada port USB C Stereo speaker, microphone dan slot SIM tray yang jenisnya dual SIM only Makanya yang masuk disini storage nya yang 256GB Ini dia penampakannya kalo dipakein softcase bawaannya Di bagian layar depan ada kamera selfie 32MP Dan earpiece nya juga merangkap sebagai stereo speaker Oh ya layarnya udah terpasang screen guard bawaan juga Langsung aja kita nyalain dan setup setup dulu HP nya Oke ini dia tampilan home screen awal dari Realme GT 2 Pro Layar 6,7 inci AMOLED beresolusi 2K di QSD Plus 120Hz Kesan pertama layarnya lega dan tajem banget Apalagi bezel bagian bawahnya udah flagship banget ya Simetris sama bezel bagian atasnya Begitu konek ke wifi dan buka about phone Ternyata Realme UI 3.0 nya langsung ada notifikasi update software sekitar 200MB Isi chance lock nya kurang lebih beberapa fixing atau perbaikan di sistem Jaringan dan juga kameranya Kita update nya nanti aja ya Buat storage dari total 256GB Kepake sekitar 10%an dengan sistem file besarnya 16GB Jadi masih ada ruang lega sekitar 220GB Yang kita bisa pake Untuk setting resolusi layarnya bisa dipilih antara mode auto QSD Plus atau di Full HD Plus Untuk refresh rate layarnya juga sama Bisa auto select 120Hz dan juga 60Hz Di ROM awal ini pergerakan layarnya udah termasuk enak banget Transisi layar 120Hz nya terasa smooth Untuk bloatware dan apps bawaan dari Realme UI 3.0 Masih banyak kayak di HP-HP Realme pada umumnya Tapi gak usah khawatir karena masih bisa di-uninstall Skor Antutu benchmark versi 9 dengan ROM default ada di 930.000 poin Buat gaming setting yang didapat di PUBG Mobile bisa di HDR Extreme Atau bisa juga di Ultra HD Graphics Di game yang lagi hype kayak Apex Legends Mobile Settingnya bisa rata kanan di Extreme HD dan Extreme High Untuk detailnya nanti saya jelasin di video review Sekalian setelah di update software Dan ini dia untuk beberapa sampel kamera dari Realme GT 2 Pro Oke sekian video unboxing Realme GT 2 Pro Jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video full review nya nanti Makasih buat yang udah mau nonton Buat yang mau nitip pertanyaan Bisa taruh di kolom komentar di bawah Makasih buat yang udah nonton Stapian dan Teknologi Ideal Bye-bye